Di Indonesia juga banyak wisata kuliner yang bisa dikunjungi, seperti di kota Solo, Jawa Tengah. Sate Kambing Pak Dahlan Sumber Banjarsari adalah salah satunya. Pelanggan warung sate tersebut diantaranya adalah keluarga Presiden Joko Widodo. Warung Sate Kambing Pak Dahlan ini berada di sumber kota Solo. Selain sate kambing biasa, salah satu menu lainnya adalah sate buntel. Daging kambing diolah cincang, dicampur bumbu dan dilapis lemak dari lambung kambing agar tidak hancur saat dibakar. Aroma lemak pemungkus turut dibakar cukup menggoda. Kemudian disajikan dengan bumbu kecap yang lengkap dengan irisan bau merah dan tomat segar di dalamnya. Sate buntel pun siap dihidangkan. Dengan rasanya yang khas, warungnya berdiri sejak 1981 ini tidak pernah setiap mengunjung. Mereka datang dari Solo dan luar kota. Salah satunya adalah keluarga Presiden Joko Widodo. Sate Pak Dahlan ini kan udah, dari kecil kan saya sering makan di sini. Kalau saya semua suka sih, sate Pak Dahlan ya paling enak, paling empuk ya sate buntel. Dangan pemilik warung hingga kini masih menangani sendiri pengolahan sate di warungnya. Tahun 1981, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali sering ke sini. Nasi goreng, sate buntel. Sate buntel kambing masih menjadi menu yang paling diminati. Harga satu porsinya 50 ribu rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Setiantaro AIN News, laporkan.